Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku mau berbagi tips cara membuat lapis legit dengan menggunakan oven tangkering Teksturnya sangat lembab, kenyal, dan berlapis-lapis Nah, kebetulan disini aku menggunakan oven tangkering yang lubang atas ovennya itu kecil-kecil ya Yuk, aku kasih tahu tipsnya dan cara memanggang lapis legit menggunakan oven tangkering Simak videonya sampai selesai ya Bahan-bahannya adalah, yang pertama kita siapkan bahan A 360 gram margarin, ini yang aku baru keluarin dari kulkas ya Nah, boleh dimix pakai butter, kalau mau tambah wangi Di sini saran aku, untuk yang baru pertama bikin lapis legit dengan oven tangkering Sebaiknya pakai margarin dulu aja Nah, nanti jika hasilnya bagus dan berhasil, baru boleh kita mix dengan butter Mixer margarinnya dengan kecepatan speed yang tinggi Sampai berjejak dan kaku dan berubah warna kepecatan ya Nah, lanjut, tambahkan 25 gram susu kental manis Langsung kita tuang ya Lanjut, kita mix lagi dengan kecepatan speed yang tinggi Sampai adonan susu dan margarinnya tercampur rata Jangan lupa sesekali yang bagian samping kita ratakan ke tengah ya Biar kecampur semua Nah, ini untuk bahan yang A sudah siap Kita sisihkan terlebih dahulu ya Lanjut, kita siapkan bahan B Yaitu 22 putir kuning telur Ukuran sedang dan suhu ruang ya Tambahkan juga 130 gram gula halus Nah, lanjut Mixer dengan kecepatan speed yang tinggi Sampai berubah warna kepecatan, berjejak dan kaku ya Lanjut, tambahkan 30 gram susu bubuk 30 gram terigu pro rendah Di sini terigunya aku pakai pita merah ya Kalau mau pakai yang merek lain juga boleh Lanjut, kita mix lagi semua bahan-bahannya Nah, dengan kecepatan speed tinggi Sampai semua adonan tercampur rata ya Nah, tambahkan bahan yang terakhir 1 sendok teh bubuk sepiku Misal tidak ada bubuk sepiku Boleh diganti dengan ekstrak vanila ya Sampai semua adonan tercampur rata ya Sampai semua adonan tercampur rata ya Nah, ini adonannya sudah siap Teksturnya sangat lembut Seperti ini ya teksturnya ya Kita aduk-aduk dulu Nah, langkah selanjutnya Campurkan bahan A dengan bahan B Secara bertahap Sampai habis dengan menggunakan balon wis Atau mau dengan spatula juga boleh Seperti ini ya Cara mengaduknya dengan sistem lingkar ya Nah, setelah semua bahan A dan bahan B tercampur rata Bagian yang tepi-tepinya kita tengahkan dulu Kita aduk-aduk sebentar Nah, ini sudah siap ya adonannya Teksturnya seperti itu ya Nah, disini Aku menggunakan loyang ukuran 18 cm Yang sudah diolesin margarin bagian bawahnya saja Sampingnya tidak usah Dan dikasih alas roti Nah, lanjut Kita timbang adonan Seberat 80 gram Setelah adonan ditimbang Ratakan Disini aku menggunakan sendok yang aku bengkokkan ya Jadi, mudah untuk meratakan adonan Adonannya sampai rata ya Benar-benar rata Supaya nanti layarnya jadi bagus Nah, siap memanggang Di sini oven aku sudah aku panasin terlebih dahulu ya Selama 30 menit Nah, cara memanggang untuk lapisan yang ke satu Letakkan di rak paling bawah Yang dikasih tambahan loyang Untuk nanti kita isi air ya Agar lapis legitnya Yang bagian bawah tidak gosong Dan tetap lembab Dan itu ada tambahan loyang pasir juga Dan ada tambahan penyangga Aku disini pakai batu bata Panggang selama 25 menit Atau sesuaikan oven masing-masing Sampai berwarna kecoklatan ya Nah, ini rahasianya Bagian lubang atas oven Kita tutup ya Ini artinya oven tanggring berada di posisi api atas bawah Nah, gunakan api kompornya di posisi paling besar Nah, ini lapisan yang pertama sudah siap Warnanya cantik ya Lanjut Kita timbang lagi adonan Sama 80 gram juga Tuang Adonan ke dalam loyang Dan ratakan Sampai rata ya Benar-benar rata Nah, lanjut Panggang Lapisan yang kedua Sampai rapisan terakhir itu Cara memanggangnya sama ya Letakkan dulu Di rak paling atas Dan jangan lupa Cek terus airnya Panggang selama 15 menit Nah, lanjut Pindah Loyang lapis legitnya Ke rak paling bawah Dan panggang selama 10 menit Atau sampai kecoklatan Atau sesuaikan oven masing-masing Dan sesekali loyangnya kita puter-puter seperti ini ya Nah, untuk yang posisinya rak paling bawah Jangan lupa Pindah posisi api kompornya paling kecil Jangan lupa di cek terus ya Air dalam loyangnya Supaya adonan lapis legitnya bisa lembab Nah, lapisan kedua sudah matang Jika ada gelembung-gelembung Seperti ini Langsung kita tusuk ya Tekan-tekan juga Adonan lapis legitnya Di sini karena aku tidak punya untuk penekan lapis legit Aku pakai Yang seadanya ya Dan jangan lupa diolesin margarin dulu Supaya tidak lengket Lanjut Timbang adonan untuk selanjutnya Sama ya 80 gram Untuk cara memanggang Lapisan yang ketiga ini Sampai nanti terakhir Caranya sama dengan lapisan yang kedua ya Letakkan di rak paling atas dulu Dengan posisi api besar Dan pindah di rak paling bawah Dengan posisi api kecil Dan jangan lupa sesekali Dicek terus airnya Untuk lubang ovennya Tetap tertutup Nah, ini dia Ini lapisan keberapa ya Aku sampai tidak menghitung ini Jika ada gelembung-gelembung seperti ini Langsung kita tusuk Nah, dan jangan lupa Kita tekan-tekan Dengan alat tekannya Nah, ini Kita sudah sampai di lapisan terakhir Sama Timbang 80 gram juga Dan ratakan juga Oh ya, disini Aku mau kasih tambahan topping kismis ya Kalau mau polosan juga boleh Ini kismisnya sudah aku geprek Dan sudah aku belah Taburin aja di atasnya Sampai jumpa Nah, lapis legit oven tangkering Sudah matang Kita keluarkan dulu ya Dari oven ya Nah, ini dia hasilnya Lapis legit oven tangkering Hasilnya rapi Cantik Dan warnanya kecoklatan Jangan lupa Tusuk-tusuk dulu Jika ada gelembungnya Dan kita tekan-tekan dulu Supaya Bisa padat Dan rapi Untuk mengeluarkan Lapis legit dari loyang Kita tunggu Panasnya agak hilang dulu ya Nah, ini lapis legitnya Sudah siap Kita keluarkan dari loyang Sisir dulu Bagian pinggir-pinggirnya Sampai jumpa Sampai jumpa Nah, seperti ini ya Tuh Tidak gosongkan bagian bawahnya Karena kita pakai Tambahan air Di loyang paling bawah Jadi Lapis legitnya Bisa terus lembab Waktunya untuk memotong Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.